Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel run tutorial ya RDP pre, PPS pre, SSH pre, PPN pre, semuanya yang pre pre kita bahas disini teman-teman ya oke kita lanjutkan langsung ke tutorialnya biar gak terlalu lama ya karena tutorial ini ya cukup lama ini karena saya udah login teman-teman ya ini keluar dulu aja ini keluar dulu teman-teman kita login ya kita login disini di AWS langsung ya di servernya oke langsung aja disini kita ketikan captanya teman-teman ya mungkin terlalu lama nanti videonya mungkin ada dipotong ya ketika ini kan akun baru nih biasanya ini lama ya nunggu verifikasinya ya oke kita login untuk password kok gak salah yang ini deh karena kebanyakan password ya kebanyakan akun ya teman-teman tapi ya gak apa-apa selama masih bisa silahkan aja teman-teman ya nah disini ada layanan seperti ini teman-teman ya kita masuk ke virtual aja langsung kita masuk ke virtual dan disini ke dashboard ya nah disini karena saya akunnya free ya kita centang disini yang free nya nah disini tersedia untuk yang free nah ini ada banyak ya dari Amazon Linux Linux Windows Windows yang saya pilih RDP sekarang itu saya mau di Microsoft Windows Server 2019 oke kita select saja yang ini yang Windows Server nah disini tergantung kebutuhan teman-teman ya ini disini ada saya 12 bulan ya 12 bulan nah disini 1 CPU tapi kurang nyaman sepertinya ya kalau 1 CPU saya coba yang medium aja teman-teman ya yang medium nah yang ini ini kayaknya ini cukup cukup lah untuk kita browser ya atau yang 8 2 CPU RAM nya 8 bisa aja teman-teman ya ini kita coba-coba aja tapi yang lebih ini aja ini yes support IP6 nya yes network ok ok ini sampai P3 ya ini skillnya 48 nah yang kita butuhkan itu yang mana gitu kan teman-teman ya RAM nya itu mau yang 8GB atau 4GB ya ini yang medium aja deh ya ini aja nggak apa-apa teman-teman ya lalu kita review lalu kita review ini 2 CPU kita review lalu oke dan disini kita review lagi ya karena udah betul kita launch nah disini teman-teman kita membuat password ya password untuk untuk login ya nanti kita login ke RDP nya oke kita login kita create create aja create new keyfire ya kan tadinya posisi disini nih ya kita create aja disini lalu kita kasih nama nih coba kita kasih nama misalkan run RDP RDP apa ya run RDP ini gini ini gini gini aja deh run RDP ya oke bisa nggak ya kita download download keyfire ya kita coba aja nah ini sedang mendownload untuk run RDP ya nanti kita bikin password nya teman-teman jadi kita bikin password disini gitu jadi password yang di n-script gitu sama AWS ya karena kita free ya teman-teman ya learn instant ya jadi di learn instant nya nah ini your instant success gitu kan teman-teman get notifikasi secret building email AWS kone ini disini kita buka email nggak ya jangan deh nanti emailnya ketahuan ya nah baiklah teman-teman kita coba lagi disini kita coba langsung view ngapa ya blog nya coba kita lihat sukses sukses ya coba kita view ini sedang menginstal ya posisinya sedang menginstal teman-teman kita lihat nanti di l nào mulai i i i Terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja teman-teman. Sampai ini tulisannya running biasanya. Sampai tulisan yang ini tuh running. Masih sedang menginstall. Kita tunggu aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sedang dalam pemeriksaan. Kita tunggu teman-teman apakah ini udah... Setus pemeriksaan sedang diperiksa teman-teman ya. Instalasinya udah beres. Di Amazon cukup lumayan cepat ya teman-teman. Sampai ini nanti running ya. Biasanya 4 jam sih. Kita pause aja dulu teman-teman ya. Nanti kita dipotong aja nih ketika ini lama ya. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Yang kita download tadi teman-teman ini kan. Kita tarik aja teman-teman kesini. Di sini kita masuk ke browser lalu ke download. Di sini kita tambahkan lalu deskripsi sandi. Nah di sini kata sandinya kita copy ya teman-teman. Seperti itu. Ini kita back lagi. Ini masih dalam tahap pemeriksaan ya teman-teman ya. Masih belum aktif. Tapi saya yakin ini nanti bisa aktif setelah dia lolos pemeriksaan teman-teman. Jadi seperti itu untuk RDP kali ini ya teman-teman. Jadi ini aktifnya satu tahun ya. Kalau ini nanti tulisan pemeriksaan ini menjadi berubah menjadi running. Nah itu udah bisa dipakai ya. Jadi saya yakin itu udah bisa dipakai. Jadi kalau posisinya dia udah running nanti tulisannya. Nah ini udah bisa dipakai. Dan untuk remote nanti kita tinggal menjalankan ya lalu download remote-nya ya teman-teman ya. Kalau dia posisinya udah running tapi kan lama ini. Ya mungkin saya pause dulu ya videonya. Jadi nanti dipotong lagi. Dipotong jadi biar teman-teman ini videonya gak terlalu lama jadi gitu ya. Berapa lama biasanya sih 4 jam ya teman-teman. 4 jaman. Jadi dia itu running seperti ini biasanya 4 jam. Dan nanti videonya kita gabungkan lagi ya teman-teman ya setelah ini selesai. Oke jadi sepertinya sekarang di pause dulu. Karena ini di sini. Di OBS. Gak ada nih tulisan pause-nya ya yang mana ya. Oke jadi bingung ya teman-teman ya. Kalau mau pause berarti nanti saya edit aja digabung ya teman-teman. Digabungkan ya. Jadi sekarang di stop dulu. Kita tunggu sampai dia running ya. Saya gak akan ngapain nih di browser ini ya. Sampai pemeriksaan ini dia selesai gitu ya teman-teman ya. Jadi kita coba reload aja. Di reload gimana nih hasilnya. Tahu aja lebih cepat gitu kan. Seperti tahu kan. Tuh masih dalam tahap pemeriksaan. Cunggu aja teman-teman ya. Kalau gak akan lama lah. 4 jam biasanya ya. Oke kita stop aja dulu teman-teman videonya. Oke teman-teman lanjutkan lagi ya. Kita coba langsung ya. Ini checklist dulu. Lalu kita hubungkan dan disini pemeriksaannya lulus. Menjalankan dan ini pemeriksaannya lulus. Kita coba hubungkan dengan mendownload RBT ini. Nah kita coba untuk langsung fly. Ini don jangan tanya lagi. Nah disini untuk password. Nah ini bisa teman-teman ya. Dan ini udah bisa dibikin RBT-nya. Lalu kita yes. Nah ini udah jadi teman-teman. RBT-nya sekarang udah jadi. Nah seperti ini teman-teman. Ini CPU-nya 2 ya teman-teman. CPU-nya 2 CPU. Saya pakai 2 CPU. RAM-nya 4GB ya teman-teman ya. Ini udah jadi nih. Ini remember aja. Ini udah connect. Dan kita lihat server-nya. Untuk di RDP yang baru biasanya. Kita membutuhkan settingan. Biar internetnya bagus. Ini server-nya jemenin. Oke. Kita lokal. Ini ya. Seperti ini teman-teman. Ini udah off disini. Ini mas teman-teman. Kita langsung aja. Untuk install ini ya. Kita ke Chrome aja teman-teman disini. Ke Chrome. Nah ini. Kita copy aja. Copy. Disini dipaste. Kita tes internetnya dulu teman-teman ya. Kita tes internetnya dulu. Ini sedang instalasi Chrome ya. Teman-teman ya. Teman-teman ya. Untuk download-nya. Kita tes speed aja dulu. Tes speed. Dan Nanti kita coba ini ya teman-teman. Kita tes speed teman-teman. Tes speed. Speednya berapa ya. Di Amazon. Ini memakai kartu kredit teman-teman ya. Ini memakai kartu kredit. Cukup lama juga ya. Saya nunggu ya. Sampai dia kelar. Wih mantap ya teman-teman ya. Kalau server-server RDP kayak gini. Mantep-mantep ya. Dari Google. Dari Amazon ya. Rata-rata speednya itu kenceng-kenceng ya teman-teman ya. Jadi. Saya punya RDP. Dengan waktu. Dengan waktu yang sangat panjang ya. 6 bulan kalau nggak salah. Kalau yang 2 ya. Kalau yang 1. Yang 1. CPU. 1GB RAM. Itu bisa 1 tahun. Kalau ini 6 bulan atau 3 bulan ya. Masa skyd-nya. Ya tergantung kita pemakaiannya. Kalau disini install VPN sih. Teman-teman. Sama aja. Nanti kita di-banet ya. Sama aja sih. Kalau yang free-free itu. Terus ke-banet rata-rata ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Video tutorial kali ini. Untuk. Bikin RDP. Sudah beres ya teman-teman ya. Untuk. RDP di. Ini di. Windows. Di Amazon ya. Di AWS Amazon ya teman-teman ya. Begitu aja dari saya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Dan ini dapat. Jadi tambahan ilmu. Kalau teman-teman punya kartu kredit. Dan bikin. RDP gratis. Di. AWS yang 1 tahun. Caranya seperti itu teman-teman. Ketika dia udah verips. Terifikasi kartu kredit ya. Seperti itu teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Dan ini sebagai tutorial. Dan contoh aja ya teman-teman ya. Cara bikinnya mudah gitu. Tinggal pencet. 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 Jadi gitu teman-teman. Untung saya gak lupa juga ya. Oke segitu teman-teman. Semoga ini. Bisa membantu teman-teman semua. Ketika teman-teman punya. Kartu kredit. Dan. Itu diaktifkan di AWS. Oke. Teman-teman. Dan kita stop dulu videonya. Nanti kita lanjut di live streaming. Yang mau ikut silahkan.